Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merah Menggoda Berjumpa lagi dengan saya di channel Herdi Shanto Sebelumnya, saya berharap semoga kabar subscriber semua Kabar saudara semua selalu sehat walafiat Amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah, dari berbagai media yang sudah dikembangkan oleh Luginapang Dari mulai media ampas tahu Media sayuran bekas Media jerami padi Media kardus Media gedau pisang Media ampas kelapa dan lain-lain Dan disini Saya akan membuat tutorial lagi tentunya ya Dari media sayuran Cuma media sayuran ini Saya manfaatkan Hanya dengan batangnya saja Karena saya yakin Dari semua yang sudah saya coba Ternyata Batang bayam ini Lebih disukai oleh cacing sutra Kenapa? Karena Bisa dipakai untuk Tempat tinggal cacing sutra itu sendiri Nanti saya akan Perlihatkan contohnya ya Oke Dan disini juga Sebenarnya Saya sekalian untuk Mengabulkan permintaan dari rekan saya Yang Yang katanya Ingin Melihat Apakah bisa dengan Hanya batangnya saja Tanpa ada ampas tahu Tanpa Di Apa Dikasih yang lain-lain lah intinya Jadi tanpa lumpur tentunya Jadi cuma Air Dan juga Batang sayuran saja Kalau batangnya itu bebas ya Mau apa saja Mau batang sayuran sawi Kol Atau apa Yang penting Itu terbebas dari bahan kimia Seperti Insektisida Oke Nah Disini Saya akan mengambil dulu Batang bayamnya Di kebun saya sendiri Saya akan Memanfaatkan Batang Sawi Yang agak gede Jadi biar Lebih apa Lebih Lebih enak kita lihat Tentunya ya Dan juga Lebih Disukai Oleh cacing sutra Karena Akan ditempatin Sebagai tempat Untuk Cacing sutra itu sendiri Oke Kita mulai saja Saya akan Mencari Batang sawinya dulu Dan ini Saya sudah siapkan Nampannya Satu nampan Saya Akan cari Batang Sawinya dulu Oke Ini nih Lagi menuju Ke Kebun dulu Di sana Kebunnya Oke Nah ini Ada banyak Sawi nih Saya akan Coba lihat Sawinya yang Agak gede Jadi kita Pilih Sawinya yang Di bagian Bawahnya ya Nah Seperti ini Ini Saya manfaatkan Akan saya manfaatkan Batangnya saja Nanti daunnya ini Akan saya berikan Ke cacing sutra yang lain Oke Kita cari yang lebih besar Nah itu tuh Kayanya Oke Ini bekas Diambil juga Apa kemarin Nah Disarankan Ini yang Yang gedenya nih Mungkin cukup ya Sekini Oke Ini sudah saya dapat Biasanya Yang gede ini nih Yang saya suka Kenapa Karena Apa Empat tinggalnya tuh Cukup besar nih Dan Sebagai Makanan cacing sutra nya juga Banyak sekali nih Dan ini ada yang kecil-kecil Jadi disini Saya akan Memanfaatkan Hanya batangnya saja Sebenarnya bisa sih Daunnya Cuman Disini Saya akan lebih fokus Ke batangnya Ya Lebih fokus Ke batangnya Dan daunnya ini Akan saya Kasihkan ke cacing sutra Yang lain Oke Kita potong-potong Saja Nah Jadi posisinya Seperti ini nih Ya Kita belajar Kita belajar Budaya cacing sutra Dengan memanfaatkan Batang Sawi Oke Ini kita simpan Setelah dipotong Seperti ini Kita simpan Sini ya Ini Dalam Apa Masih Dalam keadaan Mengambang ya Tapi tidak apa-apa Nanti juga akan Tenggelam Seperti ini Nah Setelah ini Kita simpan Bibitnya Bibit cacing sutra Kita ambil Disini Ini Ini Menjadi Adus Oke Nah Atau Kalau mau Ya Ini Dimasukin Atau dimasukkan Ditindih Sama cacing sutra Di posisinya Cacing sutra Akan Makan Di Apa Batang sawi Tersebut Dan nanti Yang mengambang ini Ini nantinya Akan tenggelam Oke Nah Ini dia Tutorialnya Sangat mudah Sekali ya Karena saya yakin Batang Sawi ini Bisa kita manfaatkan Untuk Budidaya cacing sutra Tanpa perlu Kita kasih rumpur Tanpa perlu Kita kasih ampas tahu Tapi memang Kalau banyak ampas tahu Boleh dikasih ampas tahu Tapi dengan takaran sedikit ya Karena Ini Judulnya juga ini Saya tanpa Media lain Artinya Cuma Batang Sawi saja Oke Semoga Memberikan manfaat Dan semoga Hasilnya juga Lebih bagus Walaupun Hanya Apa Batang sayuran Yang kita manfaatkan Semoga Video ini Memberikan inspirasi Baru Untuk rekan semua Untuk subscriber semua Salam sukses Salam satu media Salam merah menggoda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semakin Mantap Selamat menikmati